Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Highlight berita MotoGP 2021 hari ini akan menyajikan beragam informasi terkini. Di antaranya, gunakan pilihan ban yang sama dengan Bagdaya, Miller bingung tak bisa podium di MotoGP San Marino 2021. Kabar selanjutnya, MotoGP gegir. Francesco Bagdaya diduga lakukan jumpstruck di MotoGP San Marino 2021. Terakhir, Rossi bisa pensiun di MotoGP dengan tenang. Seperti apa beritanya? Oke mari kita simak ulasan selengkapnya dalam video berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Serta ramaikan kolom komentarnya ya guys. Jack Miller menyelesaikan balapan di urutan kelima saat tampil di MotoGP San Marino 2021. Pembalap Ducati Lenovo itu tampil cukup baik pada balapan yang berlangsung di sirkuit Misano Minggu 19 September 2021 kemarin. Meski demikian, finish di posisi lima besar rupanya tak membuat Miller puas. Rider berjuluk Jack S itu merasa seharusnya ia bisa meraih podium pada balapan tersebut. Terlebih menurut Miller, kecepatan motornya tidak terlalu jauh dengan rekan satu timnya yakni Francesco Bagnaia, terutama di awal-awal balapan. Selain itu, keduanya juga menggunakan pemilihan band yang sama yakni kombinasi hardsoft. Akan tetapi hasil yang didapat cukup berbeda. Bagnaia berhasil finish terdepan sementara Miller yang awalnya sempat menjanjikan harus puas mengakhiri balapan di urutan kelima. Bagnaia yang finish terdepan memiliki kombinasi band yang sama dengan saya, yaitu keras di depan dan lunak di belakang. Jadi saya rasa bukan pilihan band yang membuat saya tertinggal, ujar Miller dilansir dari laman Speedweek Selasa 21 September 2021. Miller meyakini ada hal yang kurang beres pada desmos edisi miliknya. Ketimbang milik Bagnaia, Miller merasa kuda besi tunggangannya memiliki sedikit masalah yang membuatnya tak bisa maksimal di lintasan balap. Pada awal balapan saya merasa sangat nyaman dan bisa mendekati kecepatan peko. Tapi kemudian saya tiba-tiba mendapat getaran di tengah dan di akhir balapan. Lanjutnya, itu adalah masalah terbesar saya. Sayang sekali karena saya merasa cukup nyaman saat itu, ujar Miller lagi. Saya tidak bisa mengatakan dengan tepat dari mana getaran itu berasal. Kami harus menganalisi sebagaimana masalah ini muncul dan mengapa mereka muncul dalam perlombaan di semua tempat. Tandasnya. MotoGP Geger Francesco Bagnaia diduga curang, lakukan jump start alias curi start di MotoGP San Marino 2021. MotoGP San Marino 2021 di sirkuit Misano digelar hari Minggu 19 September 2021 kemarin. Juara MotoGP San Marino 2021 di sahabat pembalap tim Ducati Lenovo team Francesco Bagnaia. Francesco Bagnaia melakukan balapan cukup bagus, mulai dari start pole position sampai finish pole position pertama. Memang terjadi persaingan antara Francesco Bagnaia dengan Fabio Quartararo di akhir balapan. Namun pembalap Italia itu berhasil menutup celah, membuat Quartararo menempati podium kedua. Meski sudah sahaja di juara MotoGP San Marino 2021, belakangan muncul pro dan kontra dalam kemenangan Bagnaia. Di media sosial Twitter viral soal video start balapan MotoGP San Marino 2021, video tersebut membuat perdebatan panas antara fanatikan MotoGP khususnya bagaimana Bagnaia start. Dari video, beberapa warganet menduga Francesco Bagnaia melakukan jump start. Namun beberapa warganet lain menganggap itu bukan jump start karena Bagnaia melaju tepat saat lampu merah padam. Meski jari perbincangan panas warganet, race direction MotoGP San Marino 2021 tidak memberikan tanggapan. Tim MotoGP lain juga tidak melakukan protes. Race direction tentunya juga sudah mengamati start via pembalap dengan berbagai video dari kamera yang terpasang di berbagai sudut. Valentino Rossi mengaku bisa pensiun dengan tenang usai MotoGP 2021 setelah Italia memiliki masa depan yang cerah di kelas premier Grand Prix. MotoGP San Marino 2021 di sirkuit Misano Minggu 19 September 2021 menunjukkan Italia masih memiliki masa depan yang cerah di ajang MotoGP. Tidak hanya Francesco Peko Bagnaia yang merebut kemenangan back-to-back, tapi juga Enea Bastianini sukses merebut podium. Bagnaia mampu mengatasi tekanan Fabio Quartararo untuk meraih kemenangan di MotoGP San Marino. Sedangkan Bastianini merebut podium pertamanya di MotoGP dengan finish ketiga setelah start dari posisi ke-12 di MotoGP San Marino. Rossi mengaku senang melihat prestasi pembalap asal Italia dalam beberapa seri tengah-akhir di MotoGP. Kondisi itu membuat kedak terpisah pensiun dengan tenang usai MotoGP 2021. Situasi Italia di MotoGP sedang bagus, meski tampak saya. Ini sesuatu yang positif. Peko akan bersaing dalam perebutan gelar juara dunia musim depan seperti saat ini. Kemudian di 2022, dia akan bersaing dengan Franco Morbidelli, adik saya Luca Marini, dan Marco Bejesi di track meski mereka belum resmi didaftarkan masuk MotoGP. Ujar Rossi dikutip dari GP1. Selain itu ada Enea Bastianini. Dia bukan pembalap kami, VR46, tapi dia membalap seperti setan. Dan di Misano, dia juga meraih catatan waktu lap terjepat. Kami akan memiliki masa depan yang bagus, ucap Rossi. Marini dan Bejesi akan memperkuat Aramco VR46 di tim MotoGP baru yang dibentuk Rossi mulai musim depan. Morbidelli akan bersaing dengan Fabio Quartararo di tim pabrikan Yamaha. Sedangkan Bastianini akan menjadi rekan setim Fabio Dijin Antonio di tim Gresini musim depan. Rossi secara khusus senang melihat sukses Bagdaya yang menang dua kali beruntun di MotoGP San Marino. Pembalap Ducati itu saat ini tertinggal 48 poin dari Quartararo di klasmen MotoGP 2021 dengan empat seri tersisa. Kemenangan di MotoGP Aragon membuat sukses Beko. Bahkan untuk urusan mental. Sayang dia kehilangan banyak poin di awal musim. Jika tidak, dia bisa bersaing dengan Quartararo hingga akhir musim, ucap Rossi. Pembalap Alphintia es sponsor Rama Enea Bastianini menjalani palapan yang istimewa pada MotoGP San Marino 2021 yang dikelar di sirkit Marco Simoncelli Minggu 19 September 2021 malam waktu Indonesia Barat. Pembalap Asal Italia itu berhasil mencetak rekor lap plus naik podium. Enea Bastianini awalnya berada di peringkat kelima saat balapan baru berlangsung selama lima lap. Enea Bastianini mendapatkan tekanan dari Marc Marquez yang berusaha menyaliknya. Namun Enea Bastianini berhasil mendahului George Martin dan Jake Miller sehingga berada di urutan ketiga. Enea Bastianini bahkan sempat mencatatkan rekor baru di sirkit Marco Simoncelli pada lap ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 32,242 detik. Enea Bastianini akhirnya finis di urutan ketiga dengan catatan waktu kurang lebih 4,789 detik dari Francesco Bagnaia. Pencapaian ini menjadi yang pertama pada MotoGP 2021. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya yakin bisa melakukannya dengan motor ini karena tahu kelebihannya. Pada akhirnya saya banyak bertarung pada balapan. Meskipun sulit untuk memangkas jarak untuk meraih podium. Kata Enea Bastianini selepas balapan seperti dilansir situs MotoGP. Setelah saya menyalik Jake Miller, saya merasa ini saatnya memberikan banyak tekanan. Saya melihat Fabio Quartararo dengan jarak yang dekat. Namun mungkin sulit untuk menyaliknya. Meski demikian, saya bahagia bisa meraih podium pertama. Ini seperti keajaiban buat saya. Tambahan 16 poin hasil podium ketiga di MotoGP San Marino 2021 membuat Enea Bastianini memperbaiki peringkat di kelas main sementara. Ia kini berada di urutan ke-15 dengan jumlah 61 koin. Enea Bastianini menjadi pembalap ruki kedua yang berhasil meraih podium pada MotoGP 2021. Sebelumnya, George Martin menjadi juara sekali dan podium ketiga sebanyak dua kali. Persaingan MotoGP 2021 semakin kompetitif. Sejauh ini ada dua pembalap ruki yang belum menunjukkan prestasi pada MotoGP 2021, yakni Luca Marini dan Lorenzo Savadori. Selain itu, balapan MotoGP 2021 masih menyisakan empat seri lagi. Menarik untuk menyaksikan persaingan para pembalap dalam menjadi yang terbaik. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.